Intro Hai, berjumpa lagi di Materi Pelajaran Channel yang tentunya akan membahas materi pelajaran dengan cara yang sederhana dan menyenangkan Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang materi matematika yaitu mengenai operasi hitung bilangan Pada materi ini, kita akan mengenal sifat-sifat dari operasi hitung Sifat operasi hitung itu ada tiga Yang pertama adalah komutatif Yang kedua asosiatif Dan yang ketiga adalah distributif Sifat komutatif itu disebut juga dengan pertukaran Sifat ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian Untuk sifat yang kedua adalah asosiatif disebut juga dengan pengelompokan Sifat ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian Dan sifat yang ketiga yaitu distributif disebut juga dengan sifat penyebaran Sifat ini berlaku pada perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari satu per satu Yang pertama akan kita pelajari adalah sifat komutatif Komutatif juga kita sebut dengan pertukaran Sifat komutatif berlaku pada penjumlahan dan juga pada perkalian Pada penjumlahan A ditambah B sama dengan B ditambah A Contohnya 2 ditambah 3 Sama dengan 3 ditambah 2 2 ditambah 3, 5 3 ditambah 2, 5 Jadi hasilnya sama Yang berikutnya pada perkalian A kali B Sama dengan B kali A Contohnya 2 kali 3 Sama dengan 3 kali 2 2 kali 3, 6 3 kali 2, 6 Jadi hasilnya sama Sifat yang kedua adalah Sifat asosiatif Atau kita sebut dengan Pengelompokan Sifat asosiatif atau Pengelompokan ini Berlaku pada Penjumlahan Dan juga Perkalian Untuk lebih mudah memahami penjelasannya Misalnya disini A nya adalah 2 Kemudian B nya 3 Dan C nya 4 Untuk sifat asosiatif Atau pengelompokan Pada penjumlahan Disini kita tulis Itu A ditambah B Kurung Kemudian Ditambah C Itu sama dengan A ditambah Kurung buka B ditambah C kurung tutup Kita masukkan Misalnya 2 Ditambah 3 Ditambah 4 Sama dengan 2 Ditambah 3 Ditambah 4 Yang di dalam kurung Kita kerjakan dulu Oke Disini 5 Ditambah 4 Sama dengan 2 3 Ditambah 4 7 Oke Jadi 5 ditambah 4 Itu hasilnya 9 Dan 2 ditambah 7 Hasilnya pun 9 Oke Jadi Hasilnya Sama Untuk Sifat asosiatif Pada perkalian Adalah A Kali B Kurung tutup Kali C Itu sama dengan A Dikali B Kali C 2 Dikali 3 Kurung Dikali 4 Sama dengan 2 Dikali 3 Kali 4 Pindah Kurung ya Jadi 2 Dikali 3 Kita hitung dulu Yaitu 6 Kali 4 Sama dengan 2 Dikali 3 Kali 4 12 6 Kali 4 24 2 Kali 12 24 Jadi Hasilnya Sama Ini adalah Sifat Asosiatif Kemudian Sifat yang ketiga Adalah Distributif Atau Penyebaran Sifat distributif Ini berlaku pada Perkalian terhadap Penjumlahan Dan Perkalian terhadap Pengurangan Untuk Perkalian terhadap Penjumlahan Adalah Disini A Kali Kurung buka B Ditambah C Itu sama dengan A Kali B Ditambah A Kali C Dan Untuk Perkalian terhadap Pengurangan Disini ada A Kali B Dikurangi C Sama dengan A Kali B Dikurangi A Kali C Untuk contoh Penyelesaiannya Adalah Seperti Ini Misalnya A 10 Kemudian B B 5 Dan C 3 Untuk Perkalian terhadap Penjumlahan Kita tulis 10 Dikali Kurung buka 5 Ditambah 3 Sama dengan 10 10 Dikali 5 Ditulis 10 Dikali 5 Oke Disini ditambah 10 Dikali 3 Oke Ditulis 10 Dikali 3 Tutup Kurung Yang dalam Kurung Kita kerjakan Terlebih dahulu Jadi 10 10 Dikali 5 Tambah 3 Yaitu 8 Sama Dengan 10 Dikali 5 50 Ditambah 10 Dikali 3 Yaitu 30 Kemudian 10 Kali 8 80 Sama Dengan 50 Ditambah 30 80 Hasilnya Sama Berikutnya Adalah Perkalian Terhadap Pengurangan Contohnya Adalah 10 Dikali Kurung Buka 5 Dikurangi 3 Sama Dengan 10 Dikali 5 Ditulis Dulu Oke Kemudian Disini Dikurangi 10 Dikali 3 Oke Setelah Itu Kita Kerjakan Yang Dalam Kurung Disini 10 Dikali 5 Dikurangi 3 2 Sama Dengan 10 Kali 5 50 Dikurangi 10 Kali 3 30 Kemudian Disini Kita Hitung 10 Dikali 2 20 Sama Dengan 50 Dikurangi 30 Yaitu 20 Jadi Hasilnya Sama Yaitu 20 Sampai Disini Video Kita Kali Ini Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Terima Kasih Sampai 6 Terima kasih.